Hidup sederhana, tapi berkecukupan, jadi idaman banyak orang. Pasalnya, banyak orang yang menyebut kebahagiaan, justru bermula dari kesederhanaan. Terlebih, selama ini terbukti bahwa kekayaan memang tidak bisa menjamin rasa bahagia. Banyak orang yang kaya raya, tinggal dalam rumah layaknya istana, tapi hidupnya tidak bahagia. Namun nyatanya, tetap tak sedikit orang yang ingin hidup berfoya-foya, bergelimang harta, meski sebenarnya bisa dijalani secara cukup dan sederhana. Banyak orang hidup di dunia berhasrat untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal, banyaknya harta tidak melulu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sebaliknya, hidup sederhana berkecukupan bisa membuat kita bahagia. Kawan, ada tiga rahasia meraih kebahagiaan adalah sabar, syukur, dan ikhlas. Ketika kamu menyukai apa yang kamu miliki, kamu memiliki semua yang kamu butuhkan. Bukan bahagia yang menjadikan. Kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita sangat bahagia. Kemudian, kawan, kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup sederhana. Bahagia itu sederhana. Apa yang membuatmu tersenyum, jangan lepaskan. Kebahagiaan datang dalam gelombang. Ia akan menghampiri dan menemukanmu lagi. Rahasia kebahagiaan adalah menemukan kebersamaan yang menyenangkan. Bahagia itu sederhana. Saat kamu bertemu dengan teman lama dan menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Hanya karena sebuah kebahagiaan tidak bertahan selamanya. Bukan berarti itu tidak layak untukmu. Satu di antara rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup adalah Terus menerus melakukan sesuatu yang sederhana. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalannya. Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup sederhana. Kemudian kebahagiaan adalah seni untuk tidak pernah mengingat apapun yang tidak menyenangkan di benakmu. Hakikat hidup sederhana tidak saja memberikan kebahagiaan yang sesaat. Karena tidak bergantung pada harta atau hal-hal yang bersifat fana. Maka kebahagiaan yang sederhana bersifat selamanya. Kebahagiaan yang semacam ini tentu akan sangat menyenangkan hati. Kawan sahabatku semua. Kemewahan memberikan hati kenyamanan sesaat. Kesederhanaan memberikan hati kenyamanan yang abadi. Kesederhanaan adalah sumber kedamaian. Hidup itu sudah ditetapkan bahwa lebih sederhana lebih cantik. Segala sesuatu yang dibuat sesederhana mungkin akan mendatangkan hasil yang tidak pernah diduga. Bahagia itu sederhana. Sesederhana melihat orang yang kita sayangi bahagia. Bahagia itu sederhana saat kita bisa melihat senyuman orang tua. Menjadi bahagia bukan berarti semuanya sempurna. Itu berarti kamu telah memutuskan untuk melihat melampaui ketidaksempurnaan. Ungkapan kebenaran adalah kesederhanaan. Apalah artinya sempurna. Bila ada yang sederhana namun mampu membuat bahagia. Jadilah dirimu sendiri. Orang tidak harus menyukaimu. Dan kamu tidak perlu peduli. Jarang orang mau mengakui. Kesederhanaan adalah kekayaan yang terbesar di dunia ini. Suatu karunia alam. Dan yang terpenting di atas segala-galanya ialah keberaniannya. Kesederhanaan adalah kejujuran dan keberanian adalah ketulusan. Kemudian kawan. Bahagia itu sederhana. Ketika kamu mencoba. Lalu berhasil. Dalam kesederhanaan. Kita membebaskan pikiran kita dari beratnya beban kerumitan. Saat kita bisa menikmati hidup sederhana. Kehidupan kita akan lebih bersahaja. Bahagia dalam keadaan secukupnya. Serta mampu menerima dan selalu bahagia dalam kondisi apapun. Akan lebih indah hidup sederhana. Tapi apa adanya. Daripada hidup mewah dengan hutang di mana-mana. Kesederhanaan memerlukan sedikit hal. Untuk membentuk sesuatu yang berat atau hebat. Miskin itu berbeda dengan sederhana. Karena miskin itu kondisi hidup. Sedangkan sederhana adalah gaya hidup. Bukan kemewahan yang akan membuatmu bahagia. Tapi kesederhanaan yang akan membuatmu tampak istimewa. Sederhana bisa lebih sulit daripada rumit. Kamu harus bekerja keras. Agar pikiranmu bersih. Agar sederhana. Hidup itu sangat sederhana. Tapi kadang kita yang membuat hidup menjadi rumit. Kemewahan mengundang penghormatan yang tinggi. Sementara kesederhanaan mengundang jenis penghormatan yang lebih abadi. Kita harus berusaha agar dapat hidup sederhana. Namun dampaknya tidak sederhana. Kemudian dalam kesederhanaan kita bisa melihat sebuah kesempurnaan atas segala sesuatu. Lebih sedikit barang sama dengan lebih banyak kebebasan. Bahagia itu sederhana. Yaitu ketika menjadi alasan orang tua tersenyum. Pada akhirnya semua membutuhkan kesederhanaan agar ia menjadi lebih baik. Jadilah orang yang dermawan tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Ide-ide terbesar adalah yang paling sederhana. Hal-hal sederhana dalam hidup memang yang paling luar biasa. Hanya orang-orang yang bijak yang dapat memahaminya. Saat kamu menginginkan kemewahan terkadang justru hanya kesederhanaan yang bisa membawanya kepadamu. Rasa bersyukur jadi kunci untuk hidup bahagia dalam kesederhanaan. Dengan bersyukur hati akan lebih ikhlas dan tenang dalam menjalani hari-hari. Bersyukur juga membawa kebahagiaan sejati di tengah-tengah keadaan sederhana. Bahagia itu sederhana. Kurangi keinginan. Penuhi kebutuhan dan perbanyaklah bersyukur. Bahagia itu sederhana. Bersyukur dengan apa yang kita miliki bukan dengan apa yang orang lain miliki. Kemudian kawan, kenikmatan yang ditawarkan oleh hidup sederhana lebih indah dari hidup yang selalu diisi dengan kemewahan yang hambar. Kesederhanaan selalu membuka peluang baru kepada kita. Belajarlah untuk hidup sederhana. Itu akan mengajarkan kepada kita untuk lebih menghargai dan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Kesederhanaan adalah pengalaman yang sangat berharga di dunia. Jadilah diri sendiri hargai hidupmu sebagai pribadi sederhana yang selalu bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Hidup itu sederhana. Ketika sudah membuat pilihan, tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Cobalah untuk menyederhanakan hidup. Tersenyum ketika senang dan tertawa ketika sedih. Bahagia itu sederhana. Kurangi keinginan, penuhi kebutuhan dan perbanyaklah bersyukur. Bukan seberapa banyak yang kita miliki. Tetapi seberapa banyak yang kita nikmati yang membuat kebahagiaan. Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah diraih, walaupun sekecil apapun. Bahagia itu sederhana. Sederhana kamu tersenyum dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika berkekurangan, jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Bersyukurlah bagaimanapun keadaanmu saat ini. Kebahagiaan dimulai dari rasa syukur yang selalu dipanjatkan. Bersyukurlah bagaimanapun. Terima kasih.